Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami dari nomor 6 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan profesi guru atau yang disingkat dengan PPG Sebelum mengenal apa itu PPG kita akan mengenal terlebih dahulu pengertian dari tenaga pendidikan Jadi tenaga pendidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat menunjang penyelenggaraan proses pendidikan Nah salah satu contoh dari tenaga pendidik itu adalah guru Teseorang dikatakan sebagai guru karena ia berada di muka kelas dan berhubungan langsung dengan peserta didik dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran Selanjutnya kita akan beralih ke pengertian dari pendidikan profesi guru Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus Dengan demikian program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik Selanjutnya akan dituliskan oleh teman saya Setelah mengetahui pengertian dari pendidikan profesi guru Poin kedua yang akan kita bahas adalah landasan penyelenggara pendidikan profesi guru Di antaranya yaitu Yang pertama terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa beraklet mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Yang kedua terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dasar, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Saudara Intan Poin ketiga yang akan dibahas adalah tentang tujuan dari pendidikan profesi guru Yang pertama adalah tujuan umum yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan wujudnya tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang domek, terhasil, serta bertanggung jawab Yang kedua adalah tujuan khusus yaitu menghasilkan calon guru yang kompeten Artinya memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan bimbingan, dan pelatihan beserta didik serta melakukan penelitian dan mampu mengembangkan profesional secara berkelanjutan Selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Selamat Hafiz Poin terakhir yang kita bahas adalah manfaat pendidikan profesi guru Yang pertama adalah manfaat bagi guru praktikan Bagi calon guru praktikan dapat menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di meja perkuliahan terhadap dunia nyata melalui proses belajar mengajar secara langsung Yang nantinya dapat dijadikan sebagai bekal kelak setelah memasuki dunia pendidikan sesungguhnya Di samping itu juga calon guru dapat mengenal perangkat tenaga pendidik atau guru khususnya administrasi dan manajemen sekolah pada umumnya Sehingga lulus dari universitas dan ditempatkan di suatu institusi pendidikan yang betul-betul siap dan memiliki profesionalisme Yang kedua adalah manfaat bagi sekolahan menemukan penyegaran IT-IT baru dalam proses belajar mengajar Baik sistem pengajarnya maupun tugas-tugas pendidikan lainnya Sehingga diharapkan model pembelajaran akan menjadi lebih baik Selain itu dengan adanya calon guru praktikan dapat memberikan warna baru Walaupun dalam waktu yang relatif singkat Sehingga memungkinkan siswa mendapat masukan ataupun motivasi terutama Yang berkaitan dengan pendidikan tinggi yang akan mereka tempuh pada masa-masa berikutnya Lalu yang ketiga adalah manfaat bagi masyarakat Yaitu tersedianya calon tenaga pendidik guru Memiliki kualitas yang baik akan membutuhkan motivasi masyarakat Untuk semakin mantap dan percaya bahwa dunia pendidikan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih turut Dan lebih turut aktif menggelakkan program wajib belajar yang dirancangkan oleh pemerintah Sekian presentasi dari kami Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat memberikan manfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih